Intro Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau Databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, Databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Seperti yang kita tahu dari chapter lalu, Bajak Laut Kid telah hancur saat bertempur melawan Bajak Laut Rambut Merah di Elbaf. Sangs mengalahkan Kid dan Killer hanya dengan satu tebasan Kamusari. Setelah itu, Dori dan Brogy yang berada di tepi pantai melancarkan serangan kombinasi untuk menghancurkan kapal Bajak Laut Kid. Kid beserta seluruh krunya tenggelam di lautan. Narator dalam cerita mengkonfirmasi bahwa Bajak Laut Kid telah musnah. Pada chapter terbaru nanti, kabar kemenangan Sangs atas Kid akan segera tersebar. Ada begitu banyak Bajak Laut di bawah naungan Sangs yang melihat peristiwa itu. Mereka pasti akan bercerita sana-sini tentang kehebatan bos mereka. Kabar itu pun pasti akan cepat sampai ke telinga angkatan laut, ke pemerintah dunia, dan para jurnalis. Setelah itu, kita akan melihat kilas balik yang menampilkan pertarungan Kurohige melawan Lau di Pulau Winer. Lau mulai kerepotan saat Kurohige menggunakan kekuatan kegelapan dari Yamiyaminomi, sebab saat tersentuh kegelapan, Lau tidak bisa mengaktifkan kekuatan buah iblis miliknya. Pertarungan itu pun berujung pada Kurohige menggunakan teknik baru dari Yamiyaminomi yang membuat pergerakan dari Lau terhenti. Kemudian, Kurohige melancarkan serangan kuat memakai gura-gura Nomi tepat di tubuh Lau, sehingga tubuh Lau berguncang hebat dan kemudian tumbang. Para kru dalam Bajak Laut Hati juga semuanya dikalahkan. Beppo dan Jinberg yang ahli dalam pertarungan fisik dikalahkan oleh Barges. Kekuatan Barges telah berkembang jauh lebih hebat dibanding saat didres rosak, karena sekarang dia telah mengonsumsi buah iblis paramesia yang bisa meningkatkan kekuatan. Sedangkan Sachi dan Penguin dikalahkan oleh Van Augur. Ketepatan Van Augur dalam menembak ditambah dengan kemampuannya untuk berteleportasi, membuat Sachi dan Penguin tak berdaya saat diburu olehnya. Lalu, para kru lain semuanya tumbang oleh Dokyu, yang memakai suatu teknik dari kekuatan buah iblisnya untuk menyebarkan wabah. Di sana, Bajak Laut Hati pun kalah dan Lau yang pingsan dibawa pergi oleh Kurohige. Meski Bajak Laut Hati mengalami kekalahan dalam pertarungan melawan Kurohige, tapi perlawanan yang mereka berikan masih lebih baik dibanding Bajak Laut Kid saat bertempur melawan Shanks. Setelah kilas balik singkat itu berakhir, fokus cerita akan menampilkan kembali Pulau Egghead. Di dalam laboratorium, pertarungan melawan Serapim masih berlangsung. Zoro dan Kaku berhasil menemukan S-Hawk, lalu bertarung melawannya. Jinbei yang sedang bersama Stussy memutuskan untuk bergerak sendiri-sendiri. Jinbei ingin membantu teman-temannya, dan Stussy ingin fokus mencari keberadaan Vegapang yang asli. Jinbei pun tiba di tempat Sanji melawan A-Sharp. Sanji memang kebal pukulan, tapi di sisi lain A-Sharp juga sangat kuat. Pertarungan mereka pun terus berlanjut, lalu Jinbei pun membantu Sanji. Sementara itu, Atlas, Robin, dan Chopper dihadang oleh Esnake. Esnake sukses mengubah Atlas menjadi batu. Kemudian, Robin dan Chopper melawan Esnake dengan sangat berhati-hati. Tak lama berselang, Stussy secara kebetulan melewati jalur di mana Robin dan Chopper sedang melawan Esnake. Stussy pun membantu menghadapi Serapim itu. Pertarungan melawan para Serapim berlangsung cukup lama. Mereka sangat kebal, sehingga walau telah berkali-kali terkena serangan, mereka mampu untuk terus bangkit. Tak terasa, hari pun sudah mulai malam. Di luar, kapal bajak laut Kurohige mendekati pulau Egghead. Para cyborg monster laut pun menyerang, tapi seseorang melompat dan membakukkan mereka semua. Orang itu adalah Kuzan. Di kapal tersebut, tidak ada Kurohige, melainkan ada Kuzan dan mungkin salah satu komandan Titan. Mereka akan segera memasuki pulau Egghead dengan suatu misi tertentu. Itulah alasan mengapa Kuzan tidak terlibat dalam pertarungan melawan Lau. Padahal sebelumnya, Kuzan sedang bersama dengan Van Augur untuk menculik puding. Usai puding berhasil diculik, Kuzan berpisah dengan Van Augur. Dia pergi ke kapal komandan Titan lain, karena mereka ada misi penting untuk pergi ke pulau Egghead. Mungkin tujuan mereka ke sana adalah untuk menculik Vegapang, atas perintah dari Kurohige. Vegapang sebagai seorang ilmuwan terhebat di dunia memang wajar jika dia diinginkan oleh banyak pihak, termasuk oleh nama besar seperti Kurohige. Masalahnya, di pulau Egghead saat ini ada bajak laut topi jerami. Sebentar lagi, pasukan angkatan laut yang dipimpin oleh Kizaru dan Gorose Saturnus juga akan segera tiba. Jadi, misi penculikan Vegapang yang akan dilakukan oleh Kuzan tidak akan berjalan sesuai perkiraan. Bahkan, bisa saja akan ada pertarungan antara Kuzan melawan Kizaru. Ini cukup menarik, karena kita bisa melihat pertarungan antara Admiral melawan mantan Admiral. Di dalam laboratorium, Luffy yang semakin kesal karena tidak bisa mengalahkan S-Bear, akhirnya memasuki mode Gear 5. Dalam mode Gear 5, biasanya Luffy memakai cara-cara konyol untuk melawan musuh, tapi terbukti sangat efektif. Kali ini, Luffy meniup dengan sangat kuat api yang ada di punggung S-Bear. Api itu pun padam saat ditiu. Seperti yang kita tahu, saat api di punggung Serapim padam, pertahanan mereka menjadi melemah. Namun, sebelumnya, mereka tidak membiarkan api itu padam, sehingga pertahanan mereka tetap kuat. Namun, berkat Luffy dalam mode Gear 5 yang meniup api tersebut, maka api pun padam dan pertahanan S-Bear menjadi melemah. Melihat itu, membuat Roblusi segera beraksi. Dia memasuki mode Awakening dan dengan cepat melancarkan serangan kuat. S-Bear pun akhirnya terluka. Saat api di punggung S-Bear menyala kembali, lagi-lagi Luffy meniupnya. Dan Roblusi melancarkan serangan seperti tadi. Hal tersebut terus diulang-ulang, hingga akhirnya S-Bear pun dikalahkan. Setelah itu, Luffy berkata bahwa dia harus pergi ke tempat yang lain berada, untuk membantu mereka dengan cara yang sama. Tanpa memperlihatkan lagi keadaan di dalam laboratorium, narator berkata bahwa kekecauan di sana masih terjadi. Pertarungan melawan Serapim bukan satu-satunya masalah. Mereka harus mencari Vegapangnya asli, memikirkan cara untuk membuka kubah Frontier Dome, dan mencari solusi untuk mengembalikan seperti semula orang-orang yang dijadikan batu oleh Esne. Semua hal itu benar-benar memakan waktu. Saat semua kekecauan di dalam laboratorium masih berlangsung, hari pun sudah berganti, dan di sekitar Pulau Egghead terlihat kapal-kapal angkatan laut yang sudah muncul. Sementara itu, koran terbaru telah dirilis dan disebarkan ke seluruh dunia. Ada tiga berita utama yang tertulis dalam koran. Pertama, tentang Luffy yang menyendara Vegapang dan menantang perang angkatan laut di Pulau Egghead. Berita bohong itu memang sudah direncanakan oleh Morgans sejak beberapa capter yang lalu. Kedua, tentang kekalahan laut oleh Kurohige dan pergerakan Garp menuju Pulau Bihi. Ketiga, tentang kehancuran bajak laut Kit di tangan Shanks, dan Shanks akan segera bergerak untuk memburu sisarot poneglip yang belum dia miliki. Setidaknya, itulah asumsi dari Morgans. Dalam setiap berita di koran Morgans, kebenaran bukan hal terpenting, melainkan keseruan yang bisa dibuat walaupun Morgans menyebarkan informasi palsu. Pada bagian akhir capter, dalam panel-panel kecil akan diperlihatkan beberapa orang yang sedang membaca berita-berita di koran. Ada Mihao dan Krokodil sebagai bagian dari Crossguil. Crossguil juga pasti telah melakukan pergerakan, hanya saja masih belum disoro. Ada juga Rayleigh dan Boa Hancock, yang mana membaca berita itu mungkin akan mempengaruhi langkah mereka, sebab dari berita tersebut, mereka tahu Luffy dalam bahaya. Ada juga orang-orang lain seperti Marco, Katakuri, dan juga sosok misterius, yang sepertinya itu adalah Shiki. Tiga berita panas yang melibatkan Luffy, Shanks, dan Kurohige akan membawa dampak yang besar bagi dunia. Nah itu tadi prediksi capter 1080 dan kedepannya. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Torau Kun, Shambles